Halo guys, balik lagi dengan saya Diski, dan di video kali ini kita akan nyobain kernel yang sangat baik sekali performanya. Terutama untuk gamingnya ini sangat baik sekali. Jadi, kemarin setelah beberapa kali saya bolak-balik ganti kernel, dan akhirnya saya menemukan satu kernel yang sangat baik sekali untuk performanya. Yaitu kernel TRB GameMute versi 18.2. Oke, buat teman-teman yang belum tahu apa itu kernel, jadi kernel ini merupakan sebuah penghubung antara software dengan hardware yang ada di HP kita. Jadi, kalau kita mengganti kernel otomatis, itu akan mempengaruhi performa HP kita, guys. Untuk performa gaming, kemudian performa multitasking, itu nanti akan berubah, dan apabila kernelnya bagus, maka performanya akan meningkat. Kalau kernelnya jelek, maka performanya akan turun juga. Oke, dan di sini saya masih menggunakan custom ROM dari Spark OS versi 6.9, di mana OS ini memiliki performa gaming yang cukup baik sekali, dan saya tambahin kernel TRB GameMute 18.2 ini performanya jadi lebih kencang lagi, guys. Oh ya, buat kalian yang belum nonton review OS ini, bisa langsung aja nonton. Linknya nanti saya taruh di atas video ini, guys. Oke, dan langsung ya di sini kita lihat kernelnya, dan kita masuk di about phone. Di sini kita lihat, oke, dan di sini sudah saya installin kernel TRB versi 18.2 yang versi gamit ya. Dan bawaannya OS ini menggunakan kernel dari Ultron versi 4.4.275, dan nanti akan kita bandingkan ya antara kernel bawaan dari Spark OS, yaitu Ultron, dan kernel yang baru, yang baru saya install, yaitu TRB GameMute versi 18.2. Oke, dan ini hasil tes performanya. Pertama di sini saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan kernel TRB, mendapatkan skor 277 untuk single core-nya dan 1140 untuk multi-core-nya, di mana ini selisih sedikit sekali dengan kernel bawaan dari Spark OS. Di sini untuk kernel bawaannya mendapatkan skor 274 untuk single core dan 1192 untuk multi-core-nya. Kemudian yang kedua saya tes dengan menggunakan GPU Bandsmart dan kernel TRB mendapatkan skor 364.800. Ini masih sama dengan kernel Ultron, di mana kernel Ultron mendapatkan skor 364.800. Kemudian saya tes dengan menggunakan CPU throttling dan hasilnya boom. Kernel TRB GameMute 18.2 unggul jauh dibandingkan dari kernel bawaan dari Spark OS ini, guys. Dan ini grafiknya bisa kita lihat, dia stabil dan tinggi sekali. Untuk performanya di sini maksimalnya ada di 132,199 Gips, rata-ratanya ada di 128,497 Gips, dan minimalnya ada di 121,887 Gips. Bisa kita lihat di minimalnya ini luar biasa sangat tinggi banget untuk hasilnya, dan ini juga memiliki performa gaming yang cukup bagus dan juga stabil. Oke, untuk bermain PUBG Mobile ini berjalan cukup baik sekali dan cukup smooth, guys. Dan kita lihat di bagian settingan untuk grafiknya. Oke, dan di sini bisa kita lihat untuk grafiknya. Dia ada di smooth high dan ya maksimal ada di HD dengan FPS high. Oke, kita coba di HD FPS. Oke, dan di sini selama saya pakai bermain ini cukup lancar sekali dan saya tidak menemukan adanya frame drop. Oke, di sini untuk FPS meter dia menunjukkan di 30 fps ya dan stabil ya. Semoga di situ bisa kelihatan ada di 29,9 fps dan naik ke 30 fps. Oke, dan kemudian kita pakai untuk bermain Asphalt 9. Game ini saya dapat grafiknya ada di paling rendah ya. Oke. Ini berjalan end time banget, guys. Dan untuk FPS meternya ini masih stabil di 30 fps seperti chip up smooth tail tadi. Ya, walaupun turun mungkin ada di 29 fps aja, tidak sampai drop ke 15 fps seperti itu. Cukup bagus sih kernel ini. Kemarin saat saya pakai bermain di garan bawaan dari Spark OS, itu untuk Paxi Mobile saya masih menemukan. Kemarin saya masih menemukan adanya nge-lag-nge-lag di beberapa momen ya. Terutama saat tabrakan dengan musuh. Oke, dan kita menang. Ya, ini untuk Asphalt 9 berjalan cukup bagus sekali dan saya masih belum menemukan adanya frame drop ataupun nge-lag-nge-lag di selama permainan. Dan ini terasa enteng. Oke, langsung kita coba untuk bermain game yang lebih berat lagi. Oke, sekarang kita mainkan untuk Genshin Impact. Oh ya, untuk FPS meternya di sini dia dapat di 24-23 fps. Oh, saya diserang. 22 fps, 23 fps dan beberapa saat itu juga turun di bawah 20 fps juga. Kalau di Spark OS, di kernel Ultron, yang kernel bawaan yang kemarin, untuk FPS meternya itu kita dapat ada di 18 fps dan turun ke 17, kemudian 19 fps dan stabil di sana saja. Dan di sini tadi sempat naik hingga 20 fps. Oh, barusan ada frame drop hingga 10 fps guys dan ya, lagi-lagi itu masih wajar sih karena ini game yang sangat berat sekali. Oke, dan untuk kesimpulan, kernel TRB Gaming 18.02 ini memiliki performa yang cukup baik sekali, terutama untuk gaming ini sangat bagus. Performanya ada peningkatan dibanding dengan kernel bawaan dari Spark OS ini. Kemudian untuk performa lainnya masih berjalan cukup bagus untuk multitasking dan menjalankan beberapa aplikasi-aplikasi ringan, apalagi itu sangat bagus sekali guys. Dan saya masih belum menemukan adanya force close di beberapa aplikasi. Jadi kalau kalian nyari kernel yang cocok untuk gaming, ya ini salah satunya kernel yang recommended buat kalian. Oke, selanjutnya untuk penginstalan, di sini pertama kita masuk di recovery kita ya. Oke, kita masuk di recovery. Oke, dan di sini saya menggunakan orange fox setelah kita masuk di recovery. Di sini kita tinggal cari saja untuk file kernel yang telah kita download tadi ya. Di sini ada gamit 18.2 TRB khusus untuk X003 atau Asus Zenfone Max Prime 1. Setelah itu kita tinggal langsung swipe saja untuk penginstalannya. Dan di sini kita tunggu saja hingga prosesnya selesai. Oh ya, untuk proses penginstalan kernel ini tidak akan menghapus data-data kita. Jadi aman untuk data-data atau file yang ada di penyimpanan internal kita guys. Kemudian di sini setelah selesai penginstalan, kita klik wipe change. Setelah selesai, kemudian kita tinggal reboot system dan kita tunggu hingga masuk ke menu HP kita. Oke, itu untuk review kernel TRB gamit 18.02. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like pada video ini. Kalau tidak suka, klik saja tombol dislike-nya. Oh ya, kalau kalian punya rekomendasi kernel yang menurut kalian bagus ataupun custom ROM yang bagus, bisa langsung saja kulis di kolom komentar dan nanti akan kita cobain dan kita share ke teman-teman yang lain. Oke, dan sampai jumpa di video selanjutnya.